Oke, kita sudah ngelakuin tindakan yang namanya Skin Booster. Oke, rasanya gimana? Rasanya sih tadi pas dilakukan itu sih painless sih. Ada sakit tapi sedikit banget. Cuma di bagian-bagian tertentu. Hanya di bagian-bagian tertentu aja sih dong. Oke, terus sekarang rasanya apa? Kalau sekarang rasanya sih mungkin karena masih anestesi. Jadi agak, masih agak kaku. Tapi nanti ke depannya gak akan sakit. Ini sakitnya cuma pas lagi disuntik aja. Oke. Sebelumnya pernah ngapain Skin Booster? Enggak sih, it's my first time. Baru kali ini ya? Oke, ada yang mau ditanya mungkin? Jadi sebenarnya manfaatnya Skin Booster ini buat wajah itu apa ya? Skin Booster itu kan dari isinya Salmon DNA. Salmon DNA itu tujuannya untuk meregenerasi kulit. Jadi memperbaiki sel kulit yang lagi rusak. Nah, contoh kayak ada kulit yang lagi gak pres, kulit yang lagi iritasi, kulit yang mungkin lagi sakit. Nah, itu dengan di Skin Booster itu akan memulihkannya kembali. Dan efek yang lainnya akan didapat adalah pori-porinya lebih mengecil, kerutannya halus akan lebih samar, kemudian juga wajah akan tampak lebih glowing. Terus untuk hasil maksimalnya itu sebaiknya dilakukan berapa kali? Skin Booster itu intinya harus dilakukan interval 1 bulan 1 kali sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu nanti dilihat, evaluasi kembali apakah masih butuh Skin Booster tambahan untuk yang ketiga atau enggak. Kalau ternyata wajahnya sudah bagus, kita cuma butuh 2 kali. Nah, nanti setelah 6-9 bulan mungkin kita bisa ulangi lagi treatment seperti di awal. Kembali lagi, cuntik, bulan depan, cuntik, kita evaluasi, sudah oke atau belum. Kalau sudah oke, ya stop. Agar kira-kira gitu. Sub indo by broth3rmax 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 Halo semuanya, jadi hari ini aku habis melakukan treatment yang namanya Skin Booster bersama Dr. Antoni SPKK di Klinik Pandawa. Jadi, sebenarnya aku tuh punya masalah terutama di bagian pipi ini, dia tuh sering iritasi, sering diutusan, terus pori-porinya juga agak besar di bagian situ. Jadi, disaranin sama Dr. Antoni itu melakukan perawatan Skin Booster. Karena ini aku baru aja nih selesai, sekarang masih kayak bentol-bentol, agak bengkak-bengkak. Nah, kalau tadi itu sih rasanya painless, jadi sakit tapi sedikit banget, hanya di bagian-bagian tertentu aja. Kalau menurut aku, pelayanan di Klinik Pandawa ini sudah cukup oke, service excellence, terus habis itu hospitality-nya juga oke, pelayanannya ramah-ramah. Aku ketemu di sosial media, dan aku melihat tempatnya juga menarik, terus mereka juga punya dokter spesialis kulit. Nah, makanya aku percaya sama Klinik Pandawa ini. Jadi, sebelumnya aku belum pernah, jadi ini pertama kalinya aku melakukan treatment kecantikan, langsung ditangani oleh dokter spesialis kulit, yaitu Dr. Antoni. Dan Dr. Antoni juga cukup memberikan suggestion yang oke dan pas banget sih buat masalah kulit aku. Kalau menurut aku, untuk melakukan perawatan kulit dan wajah itu penting banget, karena kulit dan wajah itu bisa menunjang kepedean kamu. Rate-nya berapa ya? 9 deh, karena kesimpunan itu hanya punya Tuhan. Terima kasih telah menonton!